selamat menikmati dan kita diminta untuk menghitung basic EPS dan yielded EPS sebelum kita menghitung EPSnya kita harus menghitung lanusnya terlebih dahulu mari kita hitung lanusnya ada 5 kolom debt, outstanding share, restatement, fraction of year dan weighted share kita mulai dari debt tanggal pertama adalah tanggal 1 Januari sampai tanggal transaksi pertama yaitu tanggal 1 Maret ini kita masukin saldo awal di tanggal 1 Januari yaitu 120 ribu lembar saham oke, terus di tanggal 1 Maret sampai tanggal transaksi berikutnya, 1 Mei di tanggal 1 Maret kita lihat transaksi yang pertamanya kita selalu lihat tanggal pertamanya disini 1 Maret menerbitkan 45 ribu lembar tahan biasa, kalau kita menerbitkan berarti outstanding sharenya bertambah jadi 120 ribu ditambah 45 ribu menjadi 165 lalu 1 Mei 2020 sampai tanggal transaksi berikutnya adalah 1 Juli di 1 Mei dia membeli kembali 15 ribu lembar saham yang beredar kalau kita beli saham yang beredar maka outstanding sharenya berkurang jadi 165 dikurang sama 15 ribu yang dibeli kembali oke tanggal 1 Juli sampai tanggal 1 Agustus di 1 Juli melakukan 3, 4, 2 share split nah berarti 3, 4, 2 share split berarti 150 ribu dikali 3 dibagi 2 nah begitu ada share split atau share dividend kita harus restatement restatementnya berarti 3 transaksi ini transaksi sebelum adanya share split atau share dividend karena tadi ini kita kali 3 per 2 maka ini restatementnya juga kita kali 3 per 2 dikali 3 per 2 dikali 3 per 2 juga dikali 3 per 2 oke lalu lanjut 1 Agustus sampai tanggal transaksi berikutnya lagi tanggal 1 November di 1 Agustus menjual 30 ribu lembar saham treasury saham treasury adalah saham yang kita beli ketika kita jual berarti saham itu kembali beredar maka outstanding sharenya kita bertambah jadi 2, 2, 5 lanjut 1 November sampai 1 Desember 1 November menerbitkan 20% dividen saham nah ada share dividen nih berarti 2, 5, 5 dikali dividen sahamnya 20% maka dikali 1, 2 nah begitu ada dividen saham kita harus restatement transaksi sebelum-sebelumnya berarti ini kita kali sama 1, 2 ini kita kali sama 1, 2 ini juga kita kali sama 1, 2 jadi boleh double ini juga kita kali 1, 2 yang paling atas juga kita kali 1, 2 oke lanjut 1 Desember sampai 31 Desember sampai tanggung akhir tahun ya 1 Desember menerbitkan 24 ribu lembar saham biasa nah menerbitkan berarti pasti outstanding sharenya bertambah oke nah setelah selesai ini si outstanding share mari kita isi fraction of yearnya isi fraction of year jangan sampai salah ya hitung tahunnya ya hitung bulan dalam tahun jangan sampai salah yang pertama adalah 2 per 12 yang kedua ada 2 per 12 yang ketiga ada 2 per 12 Juli Agustus adalah 1 per 12 Agustus November 3 per 12 November Desember 1 per 12 Desember ketiga 1 Desember adalah 1 per 12 kalau disini 31 Desember ketiga 1 Desember berarti 0 ya fraction of yearnya ya karena 31 ketanggal 31 oke hitung weighted sharenya weighted share itu adalah outstanding share dikali restatement dikali dengan fractionnya maka yang pertama 120 ribu dikali 3 per 2 dikali 1,2 dikali 2 per 12 36 ribu yang kedua yang kedua yang kedua 165 dikali 3 per 2 dikali 1,2 dikali 2 per 12 49 500 yang ketiga 150 ribu dikali 3 per 2 dikali 1,2 dikali 2 per 12 45 yang keempat 225 dikali 1,2 dikali 1 per 12 oke selanjutnya 255 dikali 1,2 dikali 3 per 12 306 hingga dari statement jadi langsung dikali 1 per 12 ini juga 330 dikali 1 per 12 nah totalnya total 1 nya adalah jumlahan dari perhitungan di atas 282 500 oke nah selanjutnya kita lihat informasi tambahannya informasi tambahan poin pertama perusahaan memiliki convertible bonds dengan nilai nominalnya 12 juta bunga 10% dan jika waktu 4 tahun setiap nilai bonds 12 ribu dapat ditukar menjadi 20 lembar saham biasa nah jadi di poin pertama kita punya convertible bonds kalau kita punya convertible bonds berarti ada 2 hal yang akan kita hitung yang pertama adalah bunganya yang kedua adalah share issue nya share issue nya oke nah untuk bunganya kita ngitung bunga kayak biasa kita lihat pokoknya adalah 12 juta nilai nominalnya 12 juta dikali bunganya adalah 10% maka bunganya 12 juta dikali 10% nah ini masih belum net tax ya oke share issue nya kita lihat syaratnya setiap nilai bonds 12 ribu dapat ditukar menjadi 20 lembar saham biasa maka share issue nya adalah 12 nilai bonds nya 12 juta 12 juta dibagi dia bilang setiap nilai bonds 12 ribu jadi dibagi 12 ribu dikali sama dapat ditukar menjadi 20 lembar saham biasa jadi dikali 20 setiap nilai bonds nya 12 ribu ditukar menjadi 20 lembar saham maka 12 juta dibagi 12 ribu dikali 20 nah hasilnya adalah 20 ribu lembar saham oke poin 2 perusahaan memiliki comfortable preferred sebanyak 2 ribu lembar 10% dengan parnya 3 ribu setiap 5 lembar saham preferred nya dapat ditukar menjadi 18 lembar saham biasa kalau kita ngomongin convertible preference atau preferred berarti ada 2 hal yang harus kita hitung yaitu dividen dan share issue nya dividen kita hitung dividen dengan cara biasa yaitu yang kita miliki 2 ribu lembar dikali parnya per lembarnya adalah 3 ribu dikali dividennya adalah 10% kita kaliin aja nih semuanya 2 ribu dikali 3 ribu dikali 10% sama dengan 600 ribu oke share issue nya dia bilang setiap 5 lembar saham preference dapat ditukar menjadi 18 lembar saham biasa nah kita punya ada 2 ribu lembar dia bilang setiap 5 lembar maka dibagi 5 dapat ditukar menjadi 18 jadi dikali 18 maka kalau kalian hitung hasilnya adalah 7200 lembar saham oke di poin 3 ada keterangan mengenai laba setelah pajak kalau udah setelah pajak langsung dimasukin aja ya udah net income nya kecuali kalau dia bilang sebelum pajak baru kalian potong pajak tapi kalau sudah setelah pajak bisa kita langsung pakai angkanya 88 juta oke yang keempat dia bilang tarif pajak 25% oke kita mulai ke perhitungan EPS nya mulai dari basic EPS basic EPS caranya adalah net income 88 juta dikurang sama dividend dividennya ada berapa tadi 600 ribu dibagi sama 1 loss 1 loss nya adalah 282 500 aduh 282 500 oke nah jadi 88 dikurang 600 ribu dibagi 282 500 hasilnya adalah 309 38 per share diletit EPS nya caranya berarti 88 juta dikurang 600 ribu dividennya dikurang 600 ribu dividennya nah terus kita berandai-andai andaikan dia convert maka kita tidak perlu membayarkan dividen maka ditambah lagi 600 ribu nah terus andaikan lagi kalau misalkan si pemegang convertible bonds nya convert maka kita juga tidak perlu bayar bunga maka beban bunganya bisa kita hapuskan kita menghapus beban maka kita tambah ditambah bunganya adalah 1 juta 200 ribu tapi kita harus net of tax maka kita harus kali sama tax nya 25% maka kita kali sama 75% oke nah pernya kita lihat one loss nya adalah 282 500 ditambah sama penambahan dari convertible bonds share issue dari convertible bonds ada 20 ribu ditambah sama share issue dari convertible preference ada 7200 maka kalau dihitung hasilnya adalah 287,05 per share oke selesai soal EPS terima kasih terima kasih